Pernah nggak? Dia makannya dirongsokan tapi nggak sakit? Oh iya, banyak. Aku lama berteman dengan orang seperti itu. Ada yang sakit? Nggak. Nggak ada kan? Nggak ada. Sekarang tanya, ada orang gila kena covid nggak dulu? Nggak ada. Nggak ada. Karena dia ketau-ketau sendiri. Iya, iya. Kita vibrasinya cinta, sih, gini lah. Sampean pernah nggak ketika sampean hubungannya ada dalam intensitas paling bahagia dengan pasangan, itu apapun yang sampean inginkan cepat kejadian. Oh iyalah. Atau awal-awal pacaran sama orang. Itu apa aja yang kita inginkan itu nampak kejadian. Iya, iya, iya. Jadi paling mudah itu mengubah sudut pandang. Ketika sudut pandangnya berubah otomatis, beliefnya berubah, emosi berubah, realita berubah, pikiran berubah, otomatis tindakan dan kebiasaan berubah, otomatis realitanya berubah. Masalahnya gimana caranya mengubah sudut pandang? Yuga senyum powernya lebih tinggi. Daripada juga tertawa ya? Menurutku lebih powerful biokasinya. Senyum gitu ya? Senyum dibuat-buat gimana? Ada powernya nggak? Kemungkinan ada kemungkinan. Tetap ada. Tetapi tetap tidak se-powerful ketika kemudian itu benar-benar asli gitu ya. Senyumnya oke, oke, oke. Berarti penting ya selalu tersenyum, sama bunga, sama siapa gitu, di pasar senyum-senyum sendiri gitu penting mas ya? Penting. Penting ya? Penting. Dan senyumnya itu bukan apa ya? Sampai pernah lihat orang gila sakit nggak? Orang gila? Sakit. Orang gila sakit. Pernah nggak? Sih, pernah nggak? Dia makannya dirongsokan tapi nggak sakit. Oh iya banyak. Aku lama berteman dengan orang seperti itu gitu. Ada yang sakit? Nggak. Nggak ada kan? Nggak ada. Sekarang tanya, ada orang gila kena covid nggak dulu? Nggak ada. Nggak ada. Karena dia ketawa-ketawa sendiri. Iya, iya, iya. Close dia. Tapi nggak palsu. Itu. Intinya itu. Ini nih waktu, apa tuh namanya, dia mandikan jenazah gitu. Tak larang pakai, apa tuh namanya. Tak larang gitu. Dan masih hidup sampai sekarang. 40 orang yang berhubungan. 40 orang. Sekarang lah dia tuh. Oke. Ada sesuatu yang menarik ya. Waktu aku lihat di grupnya Mas Riko. Teman-teman konsisten melakukan, apa tuh namanya, peripheral, peripheral. Dan ternyata bisa lepas kacamata. Ada yang seperti itu? Iya nggak sih? Itu siapa itu Mas? Pak Weng. Komplikasi. Kenapa nggak bisa seperti itu? Itu plusnya kan bukan gara-gara memang kelainan mata. Tapi plusnya itu adalah penyakit, hasil dari penyakit komplikasi kan. Penyakit. Sakitnya paru-paru, jantung. Gert, macem-macem lah. Jadi ketika emosinya mulai tersadari, mulai mencair, pelan-pelan kan gerd-nya hilang kan. Gerd-nya hilang, jantungnya mulai baik, otomatis penglihatannya mulai baik. Itu. Oh, iya, 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 iya. Nah, kembali ke orang gila tadi Mas. Iya. Orang gila kan bahagia, senyum nggak dibuat-buat, sehingga nggak ada yang kena virus gitu. Iya. Berarti vibrasi daripada senyum, bahagia itu tinggi banget dong? Tinggi. Pertanyaannya, kenapa banyak guru spiritual yang sebenarnya secara vibrasi tinggi, tapi kok kena corona? Siapa kena corona? Banyak guru spiritual yang kena corona kok. Ya, waktunya kena corona gitu aja. Ha-ha, banyak sekali loh. Aku wawancara orang dari dulu tuh rata-rata pada kena covid, guru-guru spiritual gitu. Nah, yang orang kayak aku malahan udah jelas-jelas covid gitu. Enggak ada yang berani salaman, aku salaman aja. Hmm, neto. Padahal aku bukan guru spiritual gitu. Sampaian buat aslinya. Nggak, sampaian buat aslinya. Aslinya. Enggak, tapi memang bener ketika vibrasi tinggi itu susah kena virus-virus kayak gitu. Susah. Oke. Susah. Kalaupun kena, berarti kondisinya waktu sedang dibawa. Kan nggak mungkin orang bisa konsisten di situ kan. Sip, 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 sip. Nah, Mas, bisa di, ini Mas, spil inti sari dari buku Satu Jeddah dan Elefteria, Mas? Satu Jeddah itu penyaksian pikiran. Podol berarti sama yang tadi. Tapi lebih gaul bahasanya. Itu yang orang cinta. Oke, 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 oke. Kalau Elefteria itu, lupa kalau Elefteria itu. Nggak lama itu buku itu. Iya, ngono, iya. Intinya, Sampai lali. Tentang apa ya? Pikiran. Pikiran. Cuma lebih dalam kan, ya? Oke, oke, oke. Lebih dalam dari satsang. Oke, oke, oke. Buku yang baru belum terbit, Mas? Buku baru apa? Belum, belum bikin ya? Belum bikin buku baru gitu ya? Yang mana sih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, kirain mau bikin yang baru gitu? Nanti, itu. Urusan nantilah. Mas, Love, Surrender, Total, gitu ya. Baru manifestasi? Menurutku itu. Gitu ya? Oke. Kalau kita vibrasinya cinta, sih, gini lah. Sampean pernah nggak ketika Sampean hubungannya ada dalam intensitas paling bahagia dengan pasangan, itu apapun yang Sampean inginkan cepat kejadian. Oh, iyalah. Atau awal-awal pacaran sama orang. Itu apa aja yang kita inginkan itu gampang kejadian. Iya, iya, iya. Tapi waktu lagi konflik, atau lagi biasa-biasa aja. Lagi biasa-biasa aja, itu susah. Apalagi waktu konflik. Waktu konflik, misal, salah satu selingkuh itu pasti turun. Pasti turun. Karena yang yang paling menentukan kondisi layar dalam kita ketika kita udah nikah, itu pasangan kita. Makanya keharmonisan itu perlu di maintenance. Nah, kalau misalnya kayak Soekarno gitu, pasangannya banyak gitu gimana? Ya, justru enak. Kan dia nggak kepikiran satu orang. Oh, iya. Iya kan? Bagus berarti ya. Tapi di kampung-kampung itu banyak loh, Mas. Ya, seperti yang disampaikan Mas Riko ini. Apa itu namanya? Karyawannya bilang, loh, ini loh, telurnya lo panen banyak. Karena nggak, nggak ada gejolak rumah tangga. Tapi kalau kayak kemarin itu ada gejolak rumah tangga, itu panennya dikit. Banyak loh, kayak gitu itu. Itu maksudnya kan? Maksudnya itu. Masalahnya kan, kesalahan orang kan membagi sektor kehidupannya. Oh, ini sektor rumah tangga, ini sektor kejaan, dibedak-bedakan. Padahal itu sama, saling mempengaruhi. Nah, ini Mas, aku kembali tentang topik finansial, gitu ya. Aliran kelimpahan itu harus terjadi, gitu. Aliran masuk dan aliran keluar. Hukum semesta berjalan, kalau dari pengalamanku dan teman-teman itu memang tetap, apa, kalau kita ingin mendapatkan mas, apa, teman-teman, rezeki yang banyak, gitu. ngeluarinya juga harus lancar, gitu. Sirkulasinya juga harus lancar, gitu. Menurut Mas Riko, begitu nggak sih soal uang, soal keberlimpahan, itu? Bener. Jadi, itu soal sudut pandang. Jadi, misal ada orang yang sudut pandangnya orang miskin, lah. Ngeliat barang 2 juta kan mahal. Oke. Tapi ketika sudut pandangnya itu orang kaya, 2 juta kan terasa biasa saja. Nah, sekarang gimana caranya kita geser identitas dari yang miskin ke kaya? Masalahnya itu. Ketika kita sudah bisa ngeliat barang 2 juta, 20 juta biasa saja, nanti realitasnya pasti ganti. Oke. Nah, caranya gesernya itu adalah disadari keseluruhan sudut pandang kekurangannya. Kemudian otomatis pelan-pelan geser dengan sendirinya. Oke, 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 oke. Baik. Ini ada satu catatan mungkin perlu dikomentari sama Mas Riko. Ini yang nulis, ini teman-teman yang ikut letting in juga, gitu ya. Allah mewakili kekuatan cinta dalam siklus semesta. Beingness atau kekosongan yang mengisi semua ruang kesadaran yang tinggi sang kecerdasan, gitu. Ikhlas, semua yang kita mau harus dilepaskan. Endapan emosi negatif harus dilepaskan. Data lama dan dogma-dogma miskin harus dilepaskan. Kemarahan, kesedihan harus dilepaskan. Disambut, hadir sepenuhnya dengan penuh cinta dan lepaskan, ikhlaskan, baru bisa manifestasi. komentarnya Mas Riko apa? Asalnya yang perlu dilepaskan bukan perasaannya. Bukan perasaannya. Tapi perlawanannya. Perlawanan kita terhadap perasaan kita. Itu yang perlu dilepaskan. Perlawanannya. Perlawanannya. Itu yang menyebabkan bocoran energi waling dasar ya. Kalau cuma sedih muncul, ya kan gak bocor. Iya kan? Tapi kalau kita melawan dan kemudian kita larut dalam yang melawan, bocor. Bocornya banyak. Masalah ini cuma kayak Mas Hendran tekan pegas. Kan harus ditekan terus. Kalau relax sedikit kan itu mental. Nah ketika pegasnya gayanya 5 kilo, kan sampai harus 6 kilo. Ya 6 kilo dikali 24 jam. Udah banyak. Bocornya disitu. Ketika kita sibuk melawan, kita gak bisa kreatif. Karena kita terlalu sibuk melawan. Kita gak bisa menjalani kehidupan kita dalam nuansa perayaan ketika kita sibuk melawan fenomena mental kita sendiri. Nah aku melihat kan cara menulis Mas Riko itu kan begitu produktif banget gitu. Di medsos atau kemudian di grup dan itu keren-keren semuanya gitu. Itu tuh memang dari dulu sudah seperti itu gitu. Sebelum belajar seperti saat ini gitu ya tentang stay di kesadaran secara 24 jam gitu. Atau baru bisa seperti itu memang setelah praktek stay di kesadaran secara konsisten? Setelah praktek. Setelah praktek. Perubahannya nampak. Perubahannya nampak. Kayak gak ada apa ya. Ketika intinya ketika kita tidak melawan fenomena mental kita ada energi banyak yang tersedia untuk produktivitas. Akhirnya kita gak ada konflik untuk membalisin orang. Gak ada konflik untuk nulis dan lain-lain. Tapi kalau kita sibuk melawan itu banyak konflik. Dan kita capek. Akhirnya kita gak ada energi untuk produktif. Oke. Aku akan coba elaborasi lebih mendetail soal ini. Kan sama-sama praktek stay di kesadaran 24 jam. Mas Joko Budi melakukan hal yang sama. Mas Riko melakukan hal yang sama. Tapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Yang Mas Riko punya tulisan-tulisan yang dasar, yang Mas Budi pinter sekali mencari peluang-peluang yang dikonversi jadi uang. Kenapa hasilnya bisa berbeda? Karena sudut pandangnya beda. Soal atensi atau soal apa? Soal atensi. Oke. Dan soal apa ya? Soal atensi. Soal atensi kan? Oke, oke, oke. Ketika kemudian itu atensinya mau diarahkan ke Ibu Ratu Kidul ya keluarnya Ibu Ratu Kidul terus gitu ya? Atau gimana? Ibu Ratu Kidul terus. Oke. Oke, oke, oke. Jadi ya pertanyaannya gini. Ibu Ratu Kidul itu yang memang ada atau masyarakat kita yang menciptakan? Nah. Pertanyaannya itu. Iya, iya, iya. Ketika banyak orang, ya anggaplah satu juta orang percaya, ya kan dia memberikan atensi ke sana. Muncullah sosok. Yang hasilnya enggak ada. Oke. Nah sekarang kalau di Amerika ada gaib gitu ada pocong tadi di Amerika. Adanya pampir atau Slenderman gitu kan. Iya, iya, iya. Atau apa namanya itu? Kalau di Thailand itu menak. Oke. Tapi yang menarik hasil yang berbeda itu karena atensi ya mas ya? Jadi karena atensi gitu. Kalau kemudian memang fokus pikiran dan perasaannya ke situ ya ya bener. Bisa nulis secara gampang gitu. Mas Riko kan juga enggak bisa seperti Mas Joko kan ya? Enggak. Pinter menangkep peluang gitu. Oh ini jadi jadi uang jadi pinter kan ya? Iya. Kealiannya Itu soal atensi. Oke ya? Atensi memang. Oke mas terakhir sebelum nanti kita break dilanjut sama mas Razi. Shifting dan manifest. Itu tuh gimana mas? Shifting itu ya pindah identitas. Oke. Pindah identitas dari misal kita open awareness dan invest kita misal sekarang Riko. Riko itu kan apa menurut Mas Hendra? Hendra itu apa? Hendra adalah nama. Ketika semen manggil Hendra itu kan identitas kan? Sudut pandang kan? Sudut pandang kemudian ada emosi ada pikiran yang dominan ada belief juga kan? Iya kan? Oke. Nah untuk mengubah intinya gini semua itu reverse saling mempengaruhi ketika kita mengubah pikiran itu bisa mengubah emosi pikiran satu diubah emosi lain mungkin berubah ketika intinya akan semakin melebar gini kan? melebar gini kayak piramid jadi satu emosi itu menghasilkan ribuan pikiran makanya mengubah emosi itu lebih susah dari yang dasar pikiran ketika kita berusaha mengubah pikiran belum tentu emosinya berubah untuk merubah emosi berarti kita harus merubah seribu pikiran tapi dengan kita menyadari emosinya emosinya lenyap seribu pikiran kan ganti ketika sedih ini yang membantu disadari otomatis pikiran yang sedih-sedih ini hilang nah kemudian ribuan emosi itu tercipta dari satu belief keyakinan dominan kemudian ribuan belief itu tercipta dari sudut pandang atau identitas dan identitas itu adalah tercipta dari atensi yaitu open awareness yang menyempitkan dirinya menjadi semacam sudut pandang jadi paling mudah itu mengubah sudut pandang ketika sudut pandangnya berubah otomatis beliefnya berubah emosi berubah realita berubah realita berubah pikiran berubah otomatis tindakan dan kebiasaan berubah otomatis realitanya berubah masalahnya gimana caranya mengubah sudut pandang kalau belum bisa steady kesadaran masalahnya itu jadi lagi-lagi yang paling utama adalah kita steady kesadaran tapi ada yang mengatakan bahwa pikiran melahirkan perasaan perasaan melahirkan tindakan tindakan melahirkan sebuah nasib yang berbeda menurut mas Riko pikiran melahirkan perasaan atau perasaan melahirkan pikiran sama-sama sama itu kan reversal harus balik jadi pikiran bisa mempengaruhi perasaan perasaan bisa mempengaruhi pikiran pikiran perasaan perasaan bisa mempengaruhi belief itu saling timbal balik tapi lebih mudah emosi mempengaruhi pikiran ketika sampai sedih pikirannya sedih terus ya kan ketika sampai bahagia tiba-tiba pikirannya ya bahagia-bahagia aja self-talknya itu lebih positif tapi ketika sedih itu pasti sedih terus oke 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 siap mas Riko jadi yang paling penting adalah mengubah yang di dalam dulu ya mas Riko ya baru kemudian realita yang di luar ikut berubah gitu dan itu mungkin yang butuh berlatih berlatih dan berlatih gitu sekali lagi teman-teman sahabat-sahabat semuanya kita mungkin nanti akan ketemu di tanggal 28 silahkan bagi sahabat yang mau join acara letting in bersama mas Riko utama di Surabaya masih dibuka pendaftaran ini acaranya kerem banget jadi saya secara pribadi terus terang sangat merekomendasikan pelatihan ini gitu karena saya terharu dengan caranya mas Riko mas Joko dan mas Hari merawat sahabat-sahabat di grup letting in gitu ya daftarnya ada kok nomor WA di bio tiktok atau di deskripsi youtube ngaji rosok silahkan di WA saja dari Papua mau hadir mau ikut ya silahkan kak daftar aja di itu ada nomor WA di bio tiktok atau di kolom deskripsi youtube ngaji rosok oh ya nanti 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 dibales lah ya ya gak bisa bales dong wawancara soalnya ini teman-teman nanti silahkan daftar semuanya dan yang mau cari buku-bukunya mas Riko semua buku-bukunya mas Riko itu nanti kita juga tersedia ya bukan bukan yang itu bukan yang 4455 bukan yang 113 ya oke ya teman-teman kita ketemu disitu terus jangan lupa yang mau beli e-book yang keren lautan keberlimpahan itu wajib baca serius ya 111 halaman itu yang paling penting itu e-booknya udah percaya sama aku teman-teman keren pokoknya ya thank you mas Riko disini dilanjutkan sama mas Rasi makasih 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 sama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati